Pak Binsar, pada waktu itu Anda dianggap sebagai hakim yang kontroversial. Bahkan Anda sempat dilaporkan oleh kuasa hukum Jessica ke Komisi Yudisial. Kata Oto Hasibuan pada waktu itu adalah Anda dianggap sebagai hakim yang tendensius. Karena sepertinya salah satu anggota majelis pada waktu itu yaitu Binsar Gultom sudah punya keyakinan bahwa Jessica lah yang meracuni Mirna. Karena Anda sempat atau Anda mengucapkan sesuatu dengan sengaja di sidang yaitu Jessica dapat dihukum walaupun tidak ada saksi yang melihat. Ya, hafal sekali mbaknya. Betul. Karena hal itu ada kasus yang pernah kami tangani di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Tidak mau mengakui dia melakukannya. Satu, kedua tidak ada saksi satupun. Yang anak si kecil yang dibawa itu diperkosa lalu dibunuh. Bahkan, waktu saya ketua pengadilan negeri di Simalungun, tidak satupun orang tahu istrinya itu suaminya yang mencekik. Tapi dibuat modus operandi, digantung, kayak Dragula itu istrinya, dibedaki segala macam. Nah, tidak ada satu saksi pun. Tapi, saya dengan tajam mempunyai suatu pemikiran kepada Kapoloresnya waktu dia dialog kopi-brik dengan saya, gampang membuktikannya. Karena sudah enam bulan di teror terus, itu di Kapoloresnya Malungun. Periksa tukang mandi yang memandikan mayat. Ada yang tidak lebab-lebab. Ada yang tidak bekas cekikan. Ada yang tidak terbujur lidah. Nah, ternyata di sana bekas cekikan. Kemudian lidah tidak ada. Karena memang waktu menggantung itu. Jadi Pak Binsar ingin mengatakan bahwa hakim juga bisa punya keyakinan terdakwa, melakukan perbuatan yang didakwakan padanya, terlepas itu ada saksi atau tidak, sepanjang ada alat bukti yang mendukung. Ya, pancaidra yang keanam. Makanya, terdakwa sekalipun mengaku atau tidak. Sebagaimana diatur dalam pasal 189 ayat 3, keterangan terdakwa hanya berlaku bagi dirinya sendiri. Karena itu dia punya hak ingkar. Bagi saya tidak peduli dia mau mengatakan. Gampangnya terdakwa boleh berbohong. Karena dia ingin melakukan apapun untuk membebaskan diri. Dan itu akan menjadikan hal-hal yang beratkan. Pak Binsar, terakhir. Pak Binsar, kalau kita dengar tadi, sering mencecar Jessica dengan mengatakan, mau jujur atau tidak? Mau berkata jujur atau tidak? Pak Binsar, kita akan masuk. Karena hakim masuk ke tema berikutnya. Hakim itu akan selalu bisa menghadapi keterangan yang berbeda-beda. Dari terdakwa dan saksi. Seperti misalnya, ada pengakuan bertentangan antara Ferdi Sambo dengan Richard Eliezer. Soal siapa yang menembak dan mematikan Joshua. Lalu bagaimana pembuktiannya di persidangan? Dan seperti apa keyakinan hati?